Polres Sorong Kota melalui binmas Polres Sorong menggelar fokus grup diskusian Satuan Pembinaan Masyarakat Lintas Suku Papua Raya yang dihadiri oleh Lintas Suku Asli Papua Raya yang ada di Kota Sorong Jalan Kurana Kelurahan Remu Kota Sorong Papua Barat Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Kasat binmas Polres Sorong Kota, Ibtu Suprianto menjelaskan, Dalam kegiatan ini binmas Sorong Kota bersama Polres Sorong Kota untuk mengantisipasi berita atau isu-isu yang berkembang dan yang negatif sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Masyarakat lingkungan warga kota Sorong sendiri guna menangkis berita-berita yang tidak benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ini kami tumpul dengan Lintas Suku Asli Papua dengan Polres Sorong Kota, kemenurutnya Timas Polres Sorong Kota. Kapasitas mencermati situasi di Kota Sorong guna harga tipas, memelihara keamanan ketimbangan masyarakat, lingkungan warga Kota Sorong sendiri. Kota Sorong Kota, Ibtu Suprianto menangkis berita-berita atau isu-isu yang berkembang yang menurut dan negatif dari kita kadang-kadang keluarga supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau berbuat yang tidak baik, kecatan-kecatan. Itu kami ajak umur bersama sekalian mengimpo dan mengarahkan warga yang dipintas. Dalam momen ini, mari kita saling merangkul berganing tangan. Apabila ada sesuatu kejadian atau peristiwa, kita cermati bersama. Kita selesaikan bersama-sama. Jadi saling koordinasi, saling komunikasi antara Kepala Suku dengan Biak Kepulisan untuk terjun di lapangan bersama-sama. Selain itu, Kepala Suku Biak sebagai Wakil Ketua Lintas Suku Papua Barat, Hengki Korwa, menjelaskan bahwa diskusi antara BIMAS Kota Sorong bersama Forum Lintas Suku Asli Papua ini manfaatnya. Forum diskusi antara BIMAS Kota Sorong bersama Forum Lintas Suku Asli Papua manfaatnya sangat besar. Kenapa saya mengatakan sangat besar? Karena bertujuan untuk klub di kemas di kota ini. Untuk itu perlunya ada komunikasi silaturahmi yang dibangun antara pihak pemerintah, TNI Poli, lebih khusus kepolisian. Karena itu adalah mitra kami sebagai Kepala-Kepala Suku. Yang sering membangun satu silaturahmi dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diadapkan oleh masyarakat yang ada di kota Sorong ini. Jadi ini hal yang sangat positif. Dan kalau bisa bukan di hari ini saja. Tapi kalau tentunya pemerintah daerah juga ikut merespon supaya ada satu pertemuan yang lebih besar lagi yang akan dibangun bersama supaya pihak kepolisian dalam hal ini BIMAS bersama-sama dengan Forum Lintas Suku Asli Papua tapi juga Forum Pembahuruan yang ada di kota Sorong ini. Jadi Papua maupun non-Papua. Tujuannya ada satu, kita punya keamanan terus kita bertoleransi dalam segala hal. Nah itu tujuannya. Supaya kita ingin kota ini ada dalam kota yang penuh dengan damai. Dari kota Sorong, Papua Barat Taufan Yusuf melaporkan Terima kasih telah menonton!